Halo 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 di sini Oke di video kali ini saya membahas tentang Genshin Impact lagi bukan gameplay tapi ini video dari sambungan yang video sebelumnya jangan tentang Genshin Impact untuk memper bukan memperleh membuat fullscreen layar untuk laptop-laptop kentung atau laptop-laptop yang biasa aja yang tidak bisa speknya tinggi-tinggi jadi sudah diada di video kemarin chart ada di atas atau di deskripsi sekarang saya mau membuat tutorial atau cara untuk membuat pingnya untuk kita-kita di Indonesia nih untuk membuat ping itu lebih rendah lagi kan biasanya kita main di Indonesia tuh punya pingnya 300-400 Nah kita disini mau mencoba untuk membuat pingnya itu serendah mungkin agar lebih enak mainnya Genshin Impact ini ya jadi mungkin trik ini ada yang sudah tahu ada yang belum tahu dan kalau ada yang tanya nanti ini triknya aman atau enggak jawabannya harusnya masih harusnya ya harusnya aman karena saya sendiri pakai sejak dari banner kelihatu cilde harus dari bener kelihatan sudah pakai dan itu sampai sekarang masih aman-aman saja akun saya samain dua akun dan akun dua-duanya itu kalau aman pakai ini jadi harusnya fine-fine saja untuk diikut ya Jadi ayo kita coba membuat ping dari Genshin Impact di Indonesia itu turun lebih enak mainnya secedaknya warna kuning lah dan ini juga mungkin kalau kalian pakai yang mungkin jaringan kalian itu Jakarta mungkin yang lebih laju yang lebih kencang 140 mbps gitu ya kalau pakai ini lebih rendah lagi lebih enak lagi mainnya ya Oke kita langsung membuka Google Chrome atau ampun itu beranda eh beranda alat soft browser kalian ya browser kalian klik disini 1.1.1.1 terus oke nah ini munculnya di sini ini adalah website Cloudflare atau semacam VPN yang mengubah DNS dan sebagainya itulah ya pokoknya tidak perlu tahu backgroundnya bagaimana tapi ini ini sepertinya dari Cina karena nantinya kita kalau pakai ini kita itu langsung jadi Hongkong ya semuanya mau buka YouTube juga Hongkong jadi kau pastikan nanti kalau sudah install ini kalian itu kalau nonton YouTube matikan dulu ininya supaya YouTube kembali ke Indonesia dan lain-lain itu kembali ke Indonesia ya Oke nanti kalau kalian mau download itu di sini ada di App Store bisa ada di Mac OS bisa Google Play bisa Windows bisa karena saya mainnya di laptop atau di komputer jadi pakenya yang Windows gitu ya Bang kalau yang di Android bisa Bang bisa karena ada di Google Play itu pingnya apakah akan turun juga Bang turun saya sudah coba dan saya pakai juga ya jadi kita langsung download di PC saja dulu di Windows tekan ini nantinya terus ada muncul kalian pakai IDM atau apa itu tinggal di download tinggal tekan Oke misalnya nih saya sudah download tinggal di tekan Star di sini kalau sudah ini beratnya hanya 76 MB ringan kalau sudah terinstall nantinya cari di bagian pojok kanan nanti installnya tinggal next saja jadi tidak perlu diperegakan terlalu easy untuk di install ya biar anak kecil umur kelas 1 SD mungkin tahu juga kalau sering main laptop gampang kok klik di bawah sini di di hidden icon ini nah kalau seler itu ada di sini cloudflare warp jadi misalnya Bang kok enggak ada di bawah situ ya cari di sini tinggal cari disini warp aja tuh warp warp ya Iya warp ini cloudflare warp tinggal ditekan di sini nah nanti sudah ada di pojok bahkan kanan bawah tuh kalau ditekan di study teg buka lagi pojok kanan bawah di hidden icon nya tinggal dibuka sini klik dua kali tetap ah ini ini dia jadi nanti gampang ya tinggal satu tombol saja bisa merubah segalanya dalam main genshin impact cuy jadi eh set perlihatkan dulu agensin impactnya ya Hai menelengsi ini dulu ini pingnya 343 300 sekian gitu ya 300 merah nih ya merah ya Jadi kalau pakai ini warp ini si warp ini tekan dua kali lagi di sini dia akan menjadi lebih turun daripada 300 kita coba ya tapi di sini bukan yang 111 Jadi misalnya kalau kalian buka langsung 111 ya di sini ganti modenya ke yang satunya lagi nah caranya tekan setting di sini tekan di setting di sini terus 111 with warp ya tekan yang ini with warpnya nah ini ganti nanti tulisnya disini jadi berubah jadi warp nah kalau sudah di warbis ini tekan ini kalau yang 111 kalau kalian mau coba bisa juga tapi kayaknya pingnya akan sama saja bahkan cenderung naik tinggi lebih tinggi lagi tinggi ya jadi pakai yang warp entah ini maksudnya tapi tekan saja dulu tapi yang jelas ini kalau menurut saya ini aman karena sudah pakai dari banner keli sampai sekarang aman-aman saja tinggal ditekan sekali nah connecting kalau sudah connecting tinggal tunggu sedikit lagi sampai dia connect ya sampai dia aman-aman saja Nah kalau sudah begini kalau sudah connected nih ya your internet is private buat sudah warna merah di sini terus kalian lihat di sini awannya sudah warna orange nih berarti sudah aman saja jadi misalnya ini kok Bang gak konek-konek ya Bang memang biasanya kadang konekinnya itu lama ini dari proses diskoneknya kekonek itu lama agak lama tapi kalau memang tidak muncul-muncul koneknya kalian install ulang saja gampang tinggal buka ulang itu installernya tinggal kalian klik lagi install lagi klik repairnya aman jadi langsung konek ya terus kita lihat jadinya berapa jaringannya Nah itu lihat jaringan di atas kanan sudah jadi seratusan jadi warna kuning sinyalnya ya jadi ini mempengaruhi sekali terhadap mainan kita bukan mainannya kepuasan bermain kita tersendiri apalagi kalau lagi lawan-lawan musuh tuh kadang sudah dikena pukul harusnya tapi jadinya kok nggak kena-kena gitu ya karena itu jadi kita pakai Cloudflare warp ini yang 1111 tadi ini untuk memperrendah pingnya apalagi di Indonesia ya yang memang internetnya masih biasa-biasa saja atau mungkin internet saya di rumah tapi internet saya di rumah 40 mbps dan masih merah juga kalau pakai ini jadi warna kuning jadi mungkin kalau kalian punya jaringan itu sudah warna kuning awalnya kalau pakai ini mungkin bisa jadi hijau dan lebih enak lagi mainnya gitu ya jadi mungkin sampai sini suju jadi mungkin sampai sini ini saja dulu videonya jadi mungkin kalau kalian suka like videonya kalau tidak dislike juga boleh jangan lupa subscribe siapa tahu ada tutorial tutorial lain lagi atau gameplay gameplay yang lain lagi dari Genshin Impact mungkin dari Harvest Mon mungkin Star of season stardufali dan mungkin game-game ringan yang lainnya karena laptop saya belum mampu game yang berat gitu ya Jadi kalau ada yang bilang Bang Monster Hunter World dong Aduh ampun kalau saya punya konsolnya saya pasti main karena itu game yang paling paling mantap menurut saya yang saya pengen coba kalau ada konsol dan kalau PC-nya memungkinkan sekarang lagi belum memungkinkan jadi ya itulah ya jadi mudah-mudahan video ini gampang kalian eh lakukan ya jadi namun mungkin kalau ada pertanyaan tinggal tulis kolom komentar di bawah tanya saja apa yang ingin kalian tanyakan atau mungkin bingung cara instalasinya atau mungkin ada yang kurang atau mungkin merekwe silahkan dan komentar di bawah jadi sampai sini dulu videonya doi pamit cao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati